Halo semuanya, balik lagi sama Andri Binaro di channel youtube aku. Thank you banget buat semuanya udah like, komen, sama udah share. Aku udah rada lama nih gak upload video. Hari ini aku bakalan upload video gara-gara aku dikirimin sama gopay restoran atau gopay house. Ini antaran, namanya antaran bacang. Nah setelah dibuka, dalamnya itu ada 6 piece bacang. Bacang, aku kayak begini nih. Aku liatnya di atasnya. Jadi ada bagiannya, ada 6. Aku disini pengen ceritain dulu sebenernya kenapa sih bacang itu menjadi tradisi yang turun-temurun di masyarakat Tionghoa ataupun keturunan Tionghoa yang ada dimanapun sebenernya. Jadi dulu waktu aku kecil sebenernya diceritain versinya rada-rada beda dikit tapi rada-rada mirip sih juga. Jadi ceritanya gini dulu, ada salah satu menteri itu juga penasehat raja, juga sastrawan juga. Jadi banyak ngeluarin kayak sastra-sastra gitu. Kayak puisi, sama kayak tulisan-tulisan gitu lah pada zaman itu di China. Namanya Xi'an atau kalau misalkan di dalam bahasa-bahasa yang lainnya ada juga yang sebutnya Putuan. Coba kalian kayak bisa googling atau cari aja di situ. Karena kayak penamaannya itu rada beda di setiap tempatnya gitu sebenernya. Nah dia itu adalah menteri yang sangat setia terus habis itu kayak masih banyak apa ya masukan buat kerajaannya dan juga memberantas korupsi. Nah sebenernya ketika memberantas korupsi itu banyak banget dari temen-temennya dia sendiri sama juga para politisi dari zaman itu yang gak suka sama dia. Nah singkat cerita kerajaannya itu waktu itu lagi ada dua kerajaan sih sebenernya lagi kayak berperang gitu lah dan kerajaannya dia sebenernya kalah gara-gara banyak terjadi korupsi lah sebenernya gitu. Tapi di sisi lain masyarakat tuh tau banget kalau dia itu adalah orang yang baik dan juga berpihak pada masyarakat. Makanya pada saat itu dia itu terjun tuh terjun dari tebing gitu lah ke sumai yang cukup besar dan juga setelah terjun di situ tuh rakyat tuh jadi tau oh ternyata dia tuh terjun dan gini 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 gini. Pada terus habis itu rajanya sendiri juga tau waktu itu. Nah ketika tau rakyat-rakyat juga pada sedih gitu kan mereka semua akhirnya naik prau naga. Jadi prau yang panjang banget gitu yang kepalanya depannya tuh naga gitu mereka kayak dayung gitu sama bikin nasi ataupun ketan yang dipukus pake daun gitu. Nah terus dilemparin ke sungainya dengan harapan waktu itu ketika dilemparin gitu tuh biar tubuhnya si Cian Mimi gak dimakan sama ikan-ikan gitu. Terus orang-orang waktu itu juga yang mukulin drum, drum apa sih, gendam gitu tuh waktu jaman itu sama pake prau naga itu buat ngusir roh-roh halus sama kayak makhluk-makhluk yang jahat gitu lah menurut kepercayaan mereka. Sehingga tradisi itu sebenernya dilanjutkan turun-menurun sih gitu sampai ke tahun-tahun berikutnya sampai di tahun ini sekalipun. Biasanya dirayakannya itu tanggal 5 bulan 5 tapi bukan terus tanggal 5nya itu tanggal 5 bulan 5 berarti Mei gitu bukan ya tapi 5 bulan sebenernya setelah tahun baru Imlek biasanya. Jadi 5 bulan setelah tahun baru Imlek terus 5 hari setelahnya gitu biasanya merayakan hari makan bacang inilah namanya macem-macem lah sebenernya hari makan bacang ini gitu. Nah sekarang ini kalo di China ataupun di beberapa tempat dari China sendiri itu terkenal banget sama namanya jadi summer festival gitu. Aku juga pake baju-baju summer nih sekarang. Jadi mereka semua tuh banyak yang ngadain lomba untuk apa ya dragon boat yang tadi tuh yang aku bilang yang pake mereka tuh pake prau-rau naga buat ngusir roh halus. Nah itu yang mereka gunakan sebagai festival mereka kayak dayu cepet-cepetan gitu. Jadi salah satu tradisi itu kayak tradisinya dulunya gimana sekarang gimana sudah rada bergeser tapi mereka juga pada tau sejarahnya secara turun-turun. Dan juga bacang ini sekarang kayak dimakan ya gak cuma hari itu doang sih sebelah Jakarta rasanya enak. Nah anyway ini dikirimin dari gopa restoran mari kita buka dalemnya kayak gimana ya. Jadi biasanya tuh difungkus pake daun bambu gitu emangan. Dan terus dalemnya, dalemnya sih ada dua macem sih ada yang pake nasi ada yang pake ketan gitu. Jadi tergantung sih yang buatnya pake apa. Kalo ini sih pake nasi wangi gitu lah. Aku taruh disini aja gini ya. Dan ini dia penampakan dalamnya. Nah buat isinya sendiri macem-macem banyak banget macemnya ya. Jadi kalo kalian tanya disini isinya apa aja gitu kayak bakalan beda-beda di satu tempat sama tempat yang lainnya gitu kan. Kalo dulu jaman aku kecil gitu kan biasanya aku tuh bikin dalemnya isinya daging babi sebenernya gitu. Daging babi, jamur, ebi, terus habis itu dikasih cabai juga sama telur asin biasanya kayak gitu tuh. Cuman kesini-sininya gitu. Baik yang berkembang kayak contohnya misalkan Gopay Restoran ini adalah salah satu restoran konsepnya peranakan tapi halal gitu. Jadi mereka itu bikinnya ini isinya adalah daging ayam, terus habis itu ada telur asinnya gitu sih. Jadi isiannya pun macem-macem. Mari kita coba. Asinnya enak sih. Nantara manis, gurih, terus habis itu kayak nasinya di luarnya tuh lembut banget. Jadi kayak apa ya, sebenernya kalo aku bilang mirip sama onigiri rada beda sih gitu. Karena kalo onigiri itu tuh biasanya kan kering gitu kan. Kalo ini tuh basah karena kayak dikukus gitu loh sebenernya proses masaknya. Kalo onigiri kan bener-bener kering gitu kan. Jadi aku personally kalo buat tipe-tipe nasi kepal aku lebih suka ini nih daripada onigiri gitu. So buat kalian semua belum pernah coba, langsung cobain aja ke gue ke restoran. Iya betul lah ayam sih, aku pikir ada sosisnya. Tadi gak ada ternyata ini ayam sama lorasi aja. Ditambah cabai atau sambel bakalan enak banget nih. Ini lorasinya. Sekian video dari aku tentang sejarah bacang dan juga dimana kalian bisa beli. Aku rekomendasiin banget buat kalian semua yang mau beli, bisa beli di Gopay Restoran. Karena yang itu bisa buat semuanya. Jadi kalo kalian gak suka yang haram atau pengennya yang halal, ini jadi salah satu pilihan kalian. Kalo misalkan kalian mau yang non halal, bisa pilih banyak banget pilihannya. Aku di Jakarta, aku gak bikin sendiri. Karena sebenernya aku pernah bikin sendiri, coba bikin sendiri. Jadi disini aku gak punya dandang apa sih bahasa indonesianya. Gak punya kukusan gede gitu. Dan juga dapetin bahan-bahannya. Sebenernya nih harus rada berusukan ke pasar kalo mau yang bener-bener enak gitu. Aku dulu pernah coba nih di Jakarta bikin pakai rice cooker. Rasanya beda. Jadi aku belum keluarin resep apapun ini tentang bacang. Sebenernya bikinnya tuh simple banget sebenernya. Itu cuman emang menurut aku lebih enak kalo kalian pake kukusan daripada pake rice cooker. Gak tau kenapa sih rasanya beda aja gitu. Terus kalo bisa memang masaknya pake api kecil jadi bener-bener kayak slow cook gitu tuh. Rasanya enak banget sama aku lebih suka pake ketan daripada pake nasi sebenernya. Kayak bikin lebih kenyang. Terus ya sensasinya beda ya. Karena mungkin aku biasanya makanan pake ketan sih. Udah aku mau habisin ini dulu. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Buat dukung video ini. Kalian bisa juga dengan cara share sebanyak-banyaknya. Minta temen kalian juga buat subscribe kalo kalian mau. Thank you banget anyway. What do they nonton? Bye-bye. See you on the next video.